Pondok pesantren Temboro, Kabupaten Magetan, melangsungkan jamaah terawih sekaligus menghatamkan 30 jus Al-Quran. Terawih 20 roka tersebut bisa memakan waktu kurang lebih 8 jam. Sepintas tak ada yang berbeda dengan aktivitas keagamaan di bulan suci Ramadan di Pondok pesantren Al-Fatah Temboro, Kejamatan Karas, Kabupaten Magetan. Di Masjid Darussalam Terangkil, para santri dan masyarakat sekitar melaksanakan sholat berjamaah, mulai sholat ishak hingga sholat terawih. Akan tetapi di lokasi Masjid Terangkil, ternyata ada beberapa halakoh atau kelompok yang melaksanakan sholat terawih berjamaah dengan menghatamkan 30 jus Al-Quran. Ustadz Barli Musadad, Kepala Madrasah di Pondok pesantren Al-Fatah Temboro menjelaskan, sholat terawih 30 jus sudah berjalan sejak lama dan berdasar kecintaan santri untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Bagi yang terawih hingga khatam 30 jus, biasanya menghabiskan waktu selama kurang lebih 8 jam atau hingga pukul 4 dini hari, dan akan berakhir menjelang sahur dan sholat subuh. Awalnya kita hanya buat 1 jus, kemudian tambah 5 jus, kemudian 10 jus, 20, akhirnya sampai 1 malam 30 jus. Jadi itu setelah asar langsung mulai, selesai langsung sahur. Dan bukan cuma 1 sekarang, kurang lebih ada 10 halakoh, 10 jemaah yang sholat terawihnya 30 jus. Ada 10 lokasi? Ada 10 lokasi. Jadi setiap malam khatam Al-Quran itu satu kali. Hingga saat ini ada 10 kelompok yang menunaikan ibadah sholat sunnah terawih dengan menghatamkan 30 jus Al-Quran. Dari Magetan, Rizal Falevi, Metro TV. Terima kasih.